Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para penonton para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada semoga sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya dan disehatkan ya pastinya Oke cara mensejajarkan stud kopling itu yang akan kita bahas di video kali ini kira-kira penyebab stud kopling enggak sejajar cara mensejajarkannya serta apa pengaruhnya ke mesin akan kita ulas dan simulasikan di video kali ini mudah-mudahan bagi yang butuh informasinya bagi yang stud kopling yang enggak sejajar silahkan tonton video ini sampai habis dan mudah-mudahan juga kawan-kawan ini masalah stud kopling dan kopling yang kurang enak ini bisa terselesaikan setelah menonton video ini minit Oke langsung kita mulai a few moments later Oke jadi masalah yang pertama itu penyebab stud kopling enggak sejajar nih tolong diperhatikan ya ini ini tanda di blok dan ini stud koplingnya ujungnya kita ukur oke masih ada celah ya sedikit ini tandanya kopling terlalu ke arah situ ya terlalu ke dalam kita bilangnya ke dalam keluar ini terlalu ke dalam dan setelan koplingnya ini terlalu ke bawah ini masih banyak masih banyak sisanya ini ya ini kalau ditekan nah ini enggak ada ini kayak bukan kopling ya kita pindah ke atas ini enggak ada jarak mainnya ini kayak bukan kopling rem sepeda pun bukan ini dengan setelan seperti ini saya jamin saat pertama motor dinyalakan masuk gigi satu kopling tekan pul itu motor akan langsung tersentak nyelonong sumati sekalipun bisa melaju itu saat perpindahan gigi dari satu kedua dan seterusnya itu motor akan langsung menghentak seperti kita ngoper langsung lepasin kopling padahal koplingnya belum kita lepas dan lama-kelamaan mesin akan rusak Oke lalu saat berhenti kopling ditekan masih nyelonong di rem berhenti lepas rem nyelonong lagi ini penyebabnya ya dari sini salah satunya Nah untuk mesti jajarkannya kembali silahkan kawan-kawan puter setelannya ya Nah untuk yang terlalu dalam silahkan tarik ke atas ini nah kelihatan nah sampai sejajar lalu kencangkan seperti ini ya kalau bisa pakai kunci 12 pas Nah kalau sudah seperti ini setelahnya pun berubah menjadi keras kembali nah ini ada jarak mainnya ya nggak seperti tadi Nah kalau seperti ini ini ada jarak mainnya dan ini enggak akan langsung menghentak saat pertama masuk gigi dan perpindahan gigi pun akan terasa lembut dan nggak langsung menghentak seperti itu Oke kita lanjut ke masalah yang kedua a few moments later Oke untuk yang kedua ini simulasinya seperti ini saja berhubung ini sudah mentok ya ini saya buat segera keluar tapi ini masih sedikit sejajar jadi intinya penjalan ini terlalu keluar ke sini ya terlalu keluar ke sini itu kopling keras kopling keras dan setelan di sini ini sudah habis itu kopling akan keras seperti kita pakai per kopling casing padahal enggak nah ini bijalah yang akan tibul saya juga pernah ngalamin yaitu saat motor putar-putar bernyalain mau masukin gigi sampai puluh pun lepas kopling motor nggak akan maju Oke kenapa kalau perhatikan ya ini posisi kopling belum ditekan ya ini ujungnya masih sejajar saat kita tekan ini si ujung ini setelah ini akan bergeser keluar meninggalkan ujung yang ada di blok ini lihat ya meninggalkan ya Hai ini kenapa bisa seperti ini jadi saat posisi kita narik kopling seperti ini set rumah kopling terbuka rumah kopling terbuka tenaga terputus Nah kalau setelahnya terlalu keluar seperti ini tanpa di kopling pun masuk gigi maksudnya masuk gigi kopling dilepas nggak akan maju kenapa karena kopling terbuka artinya tenaga terputus jadi fungsi kopling di sini bukan untuk memutus dan meneruskan tenaga tapi memutus tenaga sudah motor nggak akan maju salah satu caranya adalah penyetelan ulang kembali di di area sini ya lalu masalahnya apa sih yang selama ini sering di alamin oleh para pengguna kopling usaha motor fiction ini pengalaman saya pribadi telan kopling tutupnya sejajar tuas kopling sudah disesuaikan ada jarak mainnya artinya saat pertama kopling dilepas memaju ya perlu melepasin setengah baru motor mulai terasa maju dan saat maju perpindahan gigi pun cukup ditekan sedikit terus tengah sudah ngopling tapi kopling dirasa ngeden tertahan di RPM atas itu penyebabnya apa kalau anda merasa stud kopling sudah sejajar tuas kopling atau handle kopling sudah disetel tapi masih ngeden tolong dicek lagi dirumah kopling ya dirumah kopling disitu ada kampan kopling ada plat kopling kalau misalkan baru ganti tolong perhatikan setelannya bisa jadi setelannya yang kurang pas kalau setelannya kurang pas ya sama saja ya Nah kalau setelannya kurang pas itu saat kita tekan kopling seperti ini karena harusnya keluar itu keluarnya hanya sedikit sedikit karena tanpa ditekan pun sudah dikandrusin aja keluar Nah itu penyebab tertahan jadi mirip-mirip kayak kita gantung kopling gantung kopling digas kan enggak akan kenceng karena kopling tertahan itu bisa berusaha kampas dan plat kopling dan jangka jangka waktu yang panjang akan terasa lalu sirkulasi oli juga bisa menjadi penyebabnya kempas dan plat kurang-kurang ke lumasan yang akhirnya cepat gosong cepat panas nempel satu sama lain Oke jadi ini untuk terestel stokopling ya kalau dirasa terlalu keluar silahkan putar saja seperti ini cukup tarik lagi ke atas kalau tadi kan terlalu ke bawah ya cukup tarik ke atas sini kalau sekarang perlu atas sini ya bisa cukup dikebawahin sampai sejajar Oke sampai sejajar saja sudah cukup itu cara saya pribadi untuk punya kopi lalu kiri-kiri kopling berpasang itu seperti apa sih Bang eh berdasar pengalaman lagi ya biar enak bukan katanya udah serb berdasar pengalaman pribadi kopling enak itu satu saat mau maju kiri pertama ya kopling tekan pul masuk gigi satu langsung dihentak bahkan langsung dihonong hati di satu lalu yang kedua di saat perpilihan gigi monster langsung terhentak ya langsung loncat padahal kopling belum ditekan eh lebih lepas pul ketiga oper gigi keras bukan hanya karena faktor oli yang nggak cocok setelan pun berpengaruh kepergisi keras lalu kalau yang keempat tenaga motor tertahan di RPM atas ya flip kopling saya juga karena setelan lima kampas dan plat cepat habis platnya tergores kampasnya habis tinggal bisnya saja celaka itu lalu apalagi tergoreng motor pastinya kurang ya selerasinya itu berdasarkan pengalaman saya pribadi mungkin kawan-kawan ada yang ngalamin lebih dari waktu itu silahkan tuliskan kolom komentar disini saya berbicara berpengaruh saya selalu seharusnya semangat kiri yang masih belajar jadi ilmu dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang saya ya saya cinta tertunggu kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton